Terima kasih telah menonton! Saya malah nggak tenang kalau cuma Dima aja kayak gini terus nunggu kabar dari Putri, tak? Terus mau lo gimana? Mendingan saya samperin ke rumah Putri sekarang, ya? Eh, gue coba telepon Om Jojo deh kalau gitu. Gimana? Bisa nggak dijawab? Nomornya sih aktif, tapi aneh banget ya, kan nggak diangkat. Biasanya Om Jojo tuh ready banget kalau ngangkat telepon. Yaudahlah, saya ke rumah dia dulu sekarang, ya? Tidak, bentar. Eh! Tuh, lo liat sendiri kan? Si Putri baik-baik aja. Dia malah ceria banget udah ntar si Raja. Jadi menurut gue kayaknya semalam itu nggak bakal ada insiden deh yang bikin parah si Putri. Jadi lo nggak usah khawatir banget tuh. Happy banget kan? Putri. HP kamu ketinggalan. Masih. Eh, sama-sama. Kamu abis ini langsung mau ke kantor. Iya. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya ke kantor dulu ya. Saya permisi. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Kalau misalnya nanti selesai ngantor, kamu udah nggak ada urusan apa-apa. Apa? Aku mau ngede. Saya ada schedule sama Justin sama Eric. Ngapain? Kita mau bela diri, martial arts. Yaudah saya, udah telatnya saya harus ke kantor dulu ya. Sampai ketemu ya. Jadi raja itu suka olahraga ekstrim. Kalau aku join MMA, cocok nggak ya? Coba tanya Citra deh. Halo Cit, sibuk nggak? Gue mau langsung nanya aja nih. Kalau misalnya gue join olahraga bela diri MMA. Cocok nggak? Bisa nggak sih nggak usah lebay? Santai aja. Nggak usah heboh. Iya, tapi cocok nggak? Oh my God. Puas banget lu ngetawain gue. Lu niat banget sih PDKT-in. Bonyoknya Putri. Ujung-ujungnya kan cuma untuk nanya-nanya tentang raja kan? Gue bingung banget bro. Nggak bokapnya. Nyokapnya. Itu semuanya nanya tentang raja bro. Cuma gara-gara raja tuh mirip mantap menantunya doang. Semuanya bener-bener. Kehidupannya. Masa lalunya. Sampai pasangannya juga ditanyain mana sama dia. Gue nggak ngerti maksud mereka tuh apa sih. Udah kan sih bro. Ngisarainnya dari temennya. Mending lu sih give up. Daripada lu sakit-sakit aja. Gue nggak bakal nyerah sampe gue dapetin apa yang gue mau. Look. Your window of opportunity tuh kecil banget. Udah jelas-jelas Putri tuh suka sama raja. Bahkan. Her parents juga dukunnya si raja man. Dah. Mending lu abisin kopi lu terus kita balik ke kantor aja ya. Eh lu harus inget. Gue nggak bakal nyerah. Up to you man. Just my advice man. You done? Okay let's go. Kalo misalnya nanti selesai ngantor kamu udah nggak ada urusan apa-apa. Aku mau ngajarin. Saya ada schedule sama Justin sama Eric. Ngapain? Kita mau bela diri. Martial arts. Yaudah saya udah telat nih saya harus ke kantor dulu ya. Saya tau. Putri sepertinya ingin lebih dekat sama saya. Putri juga udah mulai berani ngajakin saya pergi. Tapi saya nggak mau kalo Putri melihat saya sebagai sosok pangeran. Cuman hanya karena wajah kita mirip. Saya nggak mau Putri berharap lebih. Apalagi tadi saya lihat. Sepertinya cinta Putri ke pangeran itu sangat besar. Dulu aku kenal sama Pangeran. Waktu aku kuliah di kampus Bunga Bangsa. Aku sama pangeran itu nggak pernah akur. Kita selalu aja berantem. Kita nggak cocok karena emang kita beda. Ya kayak langit dan bumi. Pangeran itu berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia dimanja banget sama papanya. Yang juga adalah donator tetap di kampus. Pangeran juga populer banget. Dia punya band namanya Dead Flowers. Terus kalian langsung pacaran? Aku bukan siapa-siapa di mata pangeran. Aku juga bisa masuk kampus bergengsi itu karena aku dapet beasiswa. Ibuku cuman penjahit biasa. Aku bahkan harus jualan khusus goreng buat bantu ibu. Tapi setelah semua proses yang kita lewatin, akhirnya kita saling sayang, terus kita pacaran. Terus akhirnya kita menikah. Aku selalu dipanggil Putri Usus Goreng. Dan aku selalu panggil dia Pangeran Batu Batak. Semua itu rangkaian peristiwa yang nggak akan pernah aku lupain. Pangeran sangat mencintai aku. Dan dia selalu jadi pelindung aku. Dia nggak mau aku kenapa-napa. Itu kenapa? Kehilangan Pangeran adalah salah satu hal yang membuat separuh hidup aku hancur. Semua foto-foto pangeran yang saya lihat dari berbagai sisi memang nggak ada bedanya sama saya. Seolah-olah saya lagi ngaca kalau saya lihat pangeran. Apa ada manusia yang benar-benar bisa identik satu sama lain di dunia ini? Padahal mereka sama sekali bukan saudara kembar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Intro Saya udah pernah tanya B Dar Si. Kalau saya punya saudara kembar atau enggak Tapi Bidarsi bilang kalau saya itu anak tunggal Halo mom How are you? I'm good Everything okay? Nothing much I'm good